Nah, ini lokasinya di dekat Primagama, Primagama Sindangbarang atau kalau masih belum tahu dekat Jayan ya, Jayan Sindangbarang itu di tanah Nah, ini di halamannya di sini nih, yang dekat suatu Semarang yang putri Nah, bubur ayam cakwek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Triklaksono Kita lagi di mana nih? Lagi berburu bubur ayam cakwek di daerah Sindangbarang Kita nemu ya, posisinya itu di dekat Primagama Sindangbarang Primagama Sindangbarang itu di sana tuh Nah, ini bubur ayam cakweknya nih, bubur ayam cakwek Bubur ayam cakwek Ini kita di suatu Semarang yang putri di sini Jadi, satu halaman dengan suatu Semarang yang putri ya Yang udah pernah di review Ah, yang udah di review, jadi dekat di sini nih Nah, ini kita baru kali ini ketemu Sebenarnya sih udah lama lihat bubur ayam cakwek ini Cuman baru sempat sekarang ya Kemarin ke sini juga Kita ke pagihan agak Masih tutup waktu itu Ini bubur ayam cakwek Pinggir jalan, lokasinya strategis Terus, parkirnya kalau bawa kendaraan juga Luas ya, bawa mobil luas banget Karena ini juga dekat Sama gedung serbaguna biasanya Buat acara nikahan Atau buat acara Perpisahan kenaikan kelas atau kelulusan Kalau makan di sini bisa di situ Tuh Bisa di sana Ini bubur ayam cakweknya Kita dibungkus aja Ini penambakannya Katanya berarti jam berapa? Setengah tujuh ya? Jam enam Buka Buka jam Tengah tujuh ya? Tengah tujuh ya? Tengah tujuh Tuh Cakweknya Tengah tujuh ya? Tengah telur juga ya Porsinya berapa? Porsi 10 ribu guys Ini kalau jalan pagi atau lari pagi Lewat daerah Belakang sana ya Selakopi Tembus Gejir, Villa Ciomas Kalau mau cari alternatif Sarapan pagi bubur ayam yang ada cakwe Bisa kesini Bukanya setengah tujuan Atau kalau sepedahan ya Ini sudah berapa kali kesini Cuma kemarin baru jodoh hari ini Oke nanti kita lihat reviewnya di rumah ya guys Karena makannya bareng-bareng di rumah Ini guys Yang bubur ayam cakwe Yang di sindang barang tadi ya Yang dekatnya Soto ayam yang putri Ini kalau bungkus itu Tempatnya kayak gini sih Lumayan ya Pakai stereo foam Plastik Lumayan premium lah Biasanya pakai Plastik doang Kita buka ya Kita buka Coba asisten Kelihatan gak nih Isinya ada cakwe Ada cakwe Cuma belum ada sambal ya ini ya Harus tuang sendiri Jadi harus tuang sendiri sambalnya Kita ambil sambal Ini buburnya kelihatan gak? Iya Kurang ya? Iya Kalau kerupuk Kerupuk ya guys Dapat dua nih Ya pokoknya belinya Kalau beli Tadi kan belinya tiga ya jatuh Ini kerupuk Enaknya diaduk disini Diancurin Diancurin Bismillahirrahmanirrahim Ini tadi harganya ini Satu porsi Sepuluh ribuan Dapat setengah potong Telur Kita cobain teksturnya dulu ya Tekstur bubur ayamnya Bismillahirrahmanirrahim Enak ya? Belum ngerasain Belum ngerasain Ngerasain sama belakangan ya Nih Tekstur buburnya Gak terlalu lembek Jadi masih ada Bentuk nasinya lah Biar cakwe-nya Cakwe-nya tadi diplastikan sendiri bukan? Iya nambah Jadi bisa nambah cakwe Jadi paktikan sendiri Karena Banyakan Bukur ayam di kukur itu Banyak yang gak pake cakwe sih Rata-rata Standarnya gak pake cakwe Enak guys Untuk sambelnya emang harus agak banyak Biar pedesan Dibuat Dibuat Yang pengen bubur ayam cakwe Yang di daerah Bukur Barat Bisa mampil Bukur ayam cakwe di Dekat Soto ayam Soto semarang Soto semarang Yang putri Lihat gak asisten Fokus Mantap Ini soto ayamnya Jadi merah Eh soto ayam Bukur ayamnya Merah ini Yang pedesnya Oke Wajib dicoba ini Enak Jangan lupa untuk Like Subscribe Apa lagi Comment Share Dan aktifkan Tanda lonceng Jadi nanti Kalau lagi Jalan pagi Atau lagi Sepedahan Olahraga Sepedahan Atau lari Yang di daerah Selakopi Sindangbarang Atau Bahkan Daerah Ciomas Aladon Pagelaran Itu bisa mampil disini Gunung batu Bisa juga Patokannya berarti Soto semarang ya Soto semarang Atau di deket Sebelum Deket Jayen Sindangbarang Pokoknya ya Oke Dadah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh